Intro Forbes Asia baru-baru ini merilis daftar nama 100 artis dari seluruh wilayah Asia Pasifik yang telah menggemparkan dunia digital di tahun 2020. 100 artis baik dari kalangan penyanyi, bintang film, dan TV ini tak hanya populer di atas panggung saja, tetapi juga di dunia maya. Mereka memiliki jutaan pengikut di media sosial dan dapat menggunakannya secara bijak. Banyak di antara mereka yang menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran serta berbagi inspirasi kepada publik. Di antara 100 artis Asia Pasifik tersebut, tersalip beberapa nama penyanyi dan artis Indonesia yang termasuk ke dalamnya. Siapa sajakah mereka? Berikut rangkumannya. Teach Brian Penyanyi bernama asli Brian Emanuel Suwarno ini dikenal memiliki jutaan penggemar di media sosial. Brian menjalani debutnya sebagai penyanyi saat berusia 17 tahun setelah lagunya yang berjudul That Stick menjadi viral. Dan sejak itu, Brian bergabung dengan salah satu label rekaman bernama 80 Egg Rising dan aktif merilis karya musiknya. Tahun ini dirinya meluncurkan album baru bertajuk 1999 meskipun sempat terhambat akibat pandemi virus corona. Cinta Laura Kill Cinta Laura juga sempat menghebohkan dunia digital setelah merilis dua single terbarunya yang berjudul Vida dan Caliente. Bahkan video musik kedua single tersebut telah ditonton sebanyak 5 juta kali di Youtube. Tak sampai di situ saja, pada tahun 2019 lalu, aktris keturunan Indonesia Jerman ini juga sempat membintangi beberapa film horor di Indonesia. Selain itu, berkat popularitasnya di dunia digital, tak heran jika Cinta Laura mendapatkan kontrak iklan dari beberapa brand ternama seperti Bulgari, Oppo, hingga Uniqlo. Agnes Mo Agnes Mo sudah terjun ke dunia hiburan tanah air selama 28 tahun. Berprofesi sebagai penyanyi, pemilik nama asli Monica Muljoto ini sudah beberapa kali berkolaborasi dengan beberapa musisi terkenal dunia seperti Steve, Chris Byrne, dan Timbalen. Tak hanya populer di panggung, Agnes Mo juga memiliki total 47 juta followers di akun Instagram pribadinya. Ia kerap kali menggunakan media sosialnya untuk mengkampanyekan berbagai aksi sosial, salah satunya adalah kampanye anti-narkoba. Raisa Pelantun serba salah ini juga tidak hanya populer di panggung saja, melainkan juga di dunia digital. Di tahun ini, dirinya sempat berencana menggelar konser di Jakarta pada bulan Juli lalu. Bahkan tiket konser tersebut sudah terjual sebanyak 10.000 tiket hanya dalam waktu 14 jam. Sayangnya, Raisa harus membatalkan konser tersebut tantaran pandemi virus corona yang melanda tanah air. Meski demikian, istri Hamis Daud ini tetap aktif berkarya. Memiliki total 40 juta pengikut di media sosial, video musik lagu bahasa kabu milik Raisa berhasil mengumpulkan 9,5 juta viewers di platform YouTube. Terima kasih telah menonton!